Kehadiran bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo hingga Neymar Junior di duel tinju dunia antara Tishon Furi vs Oleksandr Usyk mengundang banyak perhatian. Duel yang berlangsung di Kingdom Arena Riyatarap Saudi Minggu 19 Mei 2024 tersebut memastikan Oleksandr Usyk sebagai pemenang setelah mengalahkan Tishon Furi dalam 12 ronde. Petinju Ukraina tersebut menjadi juara sejati atau juara tak terbantahkan tinju dunia di kelas berat. Akan tetapi sorotan kali ini tidak tertuju kepada petinju asal Ukraina tersebut, melainkan kepada Cristiano Ronaldo yang menyaksikan duel tinju dunia tersebut bersama sang putra Ronaldo Junior. Salah satu yang menarik perhatian ialah outfit yang dikenakan oleh bintang sepak bola dunia pemilik 5 balon di or tersebut. Didapat dari informasi The Sun, CR7 menonton duel tinju dunia ini mengenakan outfit yang memiliki harga selangit. Dalam keterangan The Sun, Cristiano Ronaldo yang duduk di samping petinju Anthony Joshua mengenakan pakaian merek Gucci berwarna krem. Jika ditaksir setelan celana dan pakaian atas yang dikenakan, Cristiano Ronaldo berada di harga 3.350 ribu pounds atau setara 67 juta rupiah. Selain itu, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kiri pesepak bola asal Portugal tersebut tak luput juga. Ternyata CR7 dalam acara kali ini mengenakan jam tangan Frank Muller Diamon. Dalam artikel The Sun edisi 2018, penggeracin di Frank Muller menyusun batu permata pada jam tangan ini dengan menggunakan teknik Invisible Setting. Invisible Setting adalah metode penempatan batu permata yang rumit di mana batu permata tersebut tersusun rapi tanpa adanya cabang atau penyangga yang terlihat. Harga jam tangan milik Cristiano Ronaldo itu mencapai 1,2 juta pounds atau sekitar 24 miliar per krus hari ini. Sedangkan dalam laporan media The Sun tidak dijelaskan berapa harga pasti untuk sepatu yang dipakai mantan pemain Manchester United tersebut. Namun banyak media yang memberitakan harga sepatu Ronaldo tidak jauh di harga 3.000 pounds atau setara 60 juta. Selain outfit serba mewah yang dikenakan, Ronaldo menghadiri duel tinju dunia Tijon Puri melawat oleh Sean Usyk dengan menaiki mobil Ferrari. Sebagai mana dikutip, Ferrari terbaru ini merupakan mobil yang istimewa. Ferrari menghadirkan mesin V12 6496 CC Natural Aspirate NA ke mobil ini. Ferrari juga mengklaim mesin tersebut mampu berlari dari 0 sampai 100 km dalam 3,3 detik. Mesin ini bahkan diklaim dapat keluar 80% torsinya di putaran mesin yang rendah. Mesin ini bahkan dapat menyalurkan tenaga keempat rodanya dengan transmisi F1 8-speed dual cloud yang cerdas. Dalam laporan terbaru, mobil setipe dengan Cristiano Ronaldo itu dibanderol dengan harga sekitar 8 miliar. Lebih murah dari harga jamnya tentunya. Jika di total keseluruhan, semua yang Ronaldo pakai dalam satu acara satu malam yaitu sekitar 33 miliar. Itu belum termasuk celana dalam, pakaian dalam, kalung, dan lain-lainnya yang tak terlihat tentunya. Oke guys, itu seputar info tentang pemain sepak bola. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika kalian tidak suka, tinggalkan dislike tentunya. Oke, saya Hilmi pamit dulu. Terima kasih udah subscribe, udah like, udah komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang lebih asik dan lebih menarik tentunya di Meta Game. Salam! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.